Selamat malam pemirsa, selain dua informasi tadi, sejumlah informasi lainnya masih akan kami hadirkan di kabar hari ini bersama saya Jocha Anissa. Inilah kabar hari ini selengkapnya. Pemirsa Kepulan Asap yang diakibatkan oleh serangan udara Israel membumbung tinggi di atas kota Hanyonis. Pemirsa pertempuran hebat terjadi antara Brigadi Al-Qasam dengan tentara Zionis Israel di Al-Zaitun, Gaza, Palestina. Pasukan Infantri Israel menjadi sasaran bom. Pemirsa sejumlah informasi lainnya masih akan kami hadirkan di kabar hari ini sesaat lagi. Kembali lagi di kabar hari ini pemirsa, kita melihat informasi di mana polisi menangkap tiga kawanan perampok yang menembak kepala korbannya di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Ke informasi selanjutnya, truk kontainer menabrak warung kelontong milik warga di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Ke informasi lainnya, pemirsa kebakaran melanda puluhan lapak pengepul barang bekas di kawasan Duren Sawit. Ke informasi selanjutnya, video sekelompok orang baku hantam di dalam masjid akibat berebut menjadi imam sholat. Maghrib berjamaah viral di media sosial. Peristiwa itu terjadi di Masjid Al-Mutakun di Kelurahan Manis Renggau, Kota Kediri, Jawa Timur. Perkelahian terjadi di latar belakangi konflik antar takmir masjid setempat. Dan inilah video amatir yang direkam oleh jamaah Masjid Al-Mutakun di Kelurahan Manis Renggau, Kota Kediri, Jawa Timur. Pemirsa seorang pemuda diamankan warga usai hendak atau usai diduga hendak menyerang seorang imam musolah dengan menggunakan pisau di kawasan Condet, Kramat, Jati, Jakarta Timur. Diduga pelaku nekat melakukan aksinya lantaran terganggu dengan suara yang keluar dari pengeras musolah. Pemirsa sejumlah informasi lainnya masih akan kami hadirkan di kabar hari ini. Sesaat lagi. Ya, Pemirsa, Anda kembali di kabar hari ini. Sekarang kita lihat informasi di mana Presiden Jokowi Dodo bertolak ke Tokyo, Jepang dalam rangkaian kunjungan kerja. Jokowi menegaskan Jepang merupakan mitra penting dan strategis bagi Indonesia. Sejumlah informasi lainnya masih akan kami hadirkan di kabar hari ini usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami. Kembali lagi di kabar hari ini, Pemirsa, di mana calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan berjanji menjunjung tinggi toleransi antarumat beragama di Indonesia jika terpilih menjadi presiden. Sementara itu Capres dan Cowapres nomor urut 2 Prabowo Gibran berbagi tugas mengisi agenda kampanye mereka. Sementara itu calon presiden nomor urut 3 Ganjar Prano mengatakan dirinya optimis akan meraih kemenangan di wilayah Jawa Barat. Pemirsa, Jelang, Pilpres, tim relawan Capres-Cowapres semakin gencar turun ke lapangan. Mereka mencari dukungan masyarakat untuk Capres yang mereka jagokan. Pemirsa, sejumlah informasi lainnya masih akan kami hadirkan sesaat lagi hanya di kabar hari ini. Kembali lagi di kabar hari ini, Pemirsa, di mana kabar gembira datang dari dua petarung Indonesia jebolan One Pride MMA yang berlaga di ajang MMA Internasional, di mana Epa Raim Ginting dan Ronald Siahaan berhasil mengibarkan bendera merah putih di tanah Amerika. Keinformasi lainnya, sebanyak 77 atlet Bekasi diberikan hadiah berangkat umroh. Pemirsa Badan Pengelola Keuangan Haji mengapresiasi bank mitra penerima dana setoran biaya penyelenggaran ibadah haji yang dinilai memberi kemudahan. Pemirsa, ada kabar duka di mana istri Habib Rizik Syihab, yakni Almarhumah Sharifah Fadlun Yahya, meninggal dunia di Jakarta hari ini. Pemirsa anak-anak korban luka serangan Israel dibawa ke rumah sakit Nasser di Kanyonis. Serangan udara dan darat Israel. Ya, pemirsa informasi tadi sekaligus menutup kabar hari ini. Sesaat lagi Anda dapat menyaksikan breaking news mengenai kondisi terkini saudara-saudara kita di wilayah Gaza, Palestina. Terima kasih.